Hai, I'm Alvin, and we're back with another video. Kamu sudah subscribe? Ha? Apa? Kamu belum subscribe? Baru 60% yang subscribe saya punya channel, ada 30% yang tidak subscribe? What the fuck? Ini tidak boleh jadi, guys. Kalau kamu belum subscribe, subscribe lah sekarang di channel Alvin Rojo. Anyway, guys. Hari ini saya ada topik yang tersangatlah panas daripada TikTok. Dia tidak juga lah viral, tapi boleh lah. Sebab hari itu saya ada post nih video di dalam IG story saya. And then, di sana saya minta kamu punya pendapat lah pasal itu video. And majority kamu punya pendapat itu sangatlah interesting ya. Mungkin ada kamu yang sedang tengok nih video tertanya-tanyakan apa video yang saya post di Instagram saya. So, kalau kamu sudah tahu. So, basically itu video adalah pasal kita punya box terbaik daripada Malaysia. Yaitu AKA Arib in the House. Dia tertanya-tanya, kenapa ramai betul orang suka pergi komen gambar-gambar perempuan yang obesity, overweight, ataupun berbadan besar. Such as komen macam slay queen, you look beautiful, itu ini semualah. Tapi apapun, kamu boleh tengok nih video sendirilah. Wih, apa nih? Capital.com? Oh, astaga. Guys, kamu pernah dengar pasal Capital.com? Tidak pernah. What? Kesian. Tapi jangan risau, sebab di sini saya akan bagitahu kamu apa itu Capital.com. Tapi sebelum itu kamu pernahkah try buat investing? Tapi kamu tidak tahu mana apps ataupun website yang ngam atau sesuai dan selamat untuk kamu gunakan untuk masukkan duit kamu di sana. Invest ke dalam sana. That's why ada nih Capital.com. Capital.com is an app di mana kamu boleh beli CFDs on different assets melalui kamu punya iOS, Android, ataupun kamu punya PC. Dengan cuma one click saja kamu boleh experience and dapat access to 3,000 world-renowned markets across indices, stock, currency pass, sama cryptocurrency. And apa yang paling bagus pasal Capital.com nih, tidak perlu ada commission sama sekali. Betul-betul senang untuk kamu mau guna. Lepas itu ada high security lagi, memang selamat. And also diorang ada online courses di mana diorang mengajar kamu pasal trading from scratch. And diorang bagi peluang lagi di mana kamu boleh personalize to suggestions based on kamu punya interest sendiri. And yang paling last kamu perlu tahu, diorang setiap bulan ada buat trading competition. Dan selepas habis itu competition, diorang akan bagi bonus 50 USD kepada sesiapa yang sudah register. Dan juga kepada yang first time membuat investing, menggunakan link yang saya letak di description box below. But do keep in mind, trading ini adalah satu activity yang sangatlah risky. Dia bukan saja membawa profit, tapi also losses. So, kamu tidak boleh expect sangat yang kamu boleh dapat outcome yang bagus. But the wise men say, sometimes in life you have to take risk. So, tunggu apa lagi di sana. Kamu downloadlah sekarang and then click to link down in description box below. Okay? Register now. Kalau saya sebagai dia punya viewers, saya sendiri pun tertanya-tanya lah apa maksud dia punya video ni. Sebab kita boleh pandang dari dua sudut yang berbeza. Sebab apa yang saya boleh nampak di sini, kalau kita tengok dari sudut yang pertama, dia menimbulkan persoalan sama dia tertanya-tanya kenapa ramai betul orang yang pergi komen, komen-komen macam begitu di every post daripada yang overweight punya person. Itu apa yang saya nampak lah, sebab itu sudut yang pertama. Kalau sudut yang kedua pula, dari cara penyampaian dia, dia macam tidak suka nampak komen-komen macam itu. Ataupun dia tidak berpuas hati, atau dia mengejek lah, mengolok orang-orang yang komen macam itu. Macam-macam sudut kita boleh tengok kan? Tapi apa yang lawak di sini kan, selepas dia dicaci maki, lepas dia kena kecam semua, dia tiba-tiba take down dia punya video. Dia delete dia punya video daripada TikTok itu. Itu yang saya tidak faham lah. Sebab kalau dia betul-betul rasa diri dia itu tidak salah, sama dari apa yang dia cakap dalam video dia itu tidak salah, tidak benar, dia tidak akan delete itu video. Tapi ini dia delete. And then tidak silap saya, ada orang pergi DM saya di Instagram, di mana mereka send screenshot IG story si Arif ni, di mana dia pose macam begini, bukan pose, tapi dia pose, dan terus dia letak caption di sini. Dia cakap, did I say I was body shaming tu? Tapi betul lah, kalau kita tengok betul-betul, dia tidak kasih keluar statement yang macam dia body shaming tu orang pun. Tetapi dari cara dia punya penyampaian dan cara kita faham dari dia punya video tu je. Tapi itulah, majority komen-komen semua cakap dia body shaming lah. Tapi apa yang saya boleh cakap di sini untuk si Arif, kenapa orang komen benda-benda macam tu di pose pasal orang yang overweight ataupun orang yang berbadan besar, sebab untuk boost dorang punya confidence. Untuk membuat orang yang overweight ni atau berbadan besar ni tidak rasa insecure dengan dorang punya badan. Oke lah batu, dorang just being themselves. Dorang mau pose apa yang dorang mau pose. Orang-orang yang macam si Arif ni lah yang menyebabkan orang yang overweight, insecure dengan dorang punya badan. Sama kurang selesa dan juga tidak confident dengan diri dorang. Semua orang special in their own way. Apa orang mau cakap pasal kamu punya physical, kamu punya muka atau apa-apa, kasih biar saja. Kamu buat saja apa yang kamu buat. Kamu confident saja apa yang kamu mau buat. Sebab your imperfections are your perfection. Oh iya, sama kalau kamu mau tau, kamu ingatkan tuh channel Hall of Gladiator tu, Dorang ada post video si Arif, di mana dorang kasih tunjuk dia punya training session lah. Dia punya daily routine kah? Saya pun tidak sure, saya lupa sudah. Tapi basically macam tu lah. Dari hari tu lagi batu saya mau tengok. Tapi saya decided, oh bagus saya shoot video lah, kasih tunjuk sama-sama dengan kamu kan kita tengok. Jadi, that day is today. So kita akan tengok bersama-sama. So inilah YouTube channel dorang. Kepada kamu yang belum tau lagi, nama YouTube channel dorang, Hall of Gladiator, dorang ada 209 subscriber. Next, sudah guys. Ini video ada 1.2K dislike. Jadi kita tambah. Belum ada apa-apa lagi, sudah ada orang komen, finally a clown video. I tak nak pandai rendah kat my phone then. Sebab, I'm not training to beat him. I'm training to be a better boxer. So yeah. Hari ni, I tak nak do actually what this one. But, I have to push myself. Yeah. Train hard, fight easy. Gotta respect cara editing ni video. Siapa yang edit ni video? Props to you. Saya hype sudah guys, saya hype sudah dengan ni video. 6 something, 6.30 pun. I'm not sure though. Usually aku just chill, sampai pukul 7.30. Abang dah sampai ke 7.30, kata nak breakfast, dan jogging lah. Bersitu ikut lah. So yeah. People said, yeah, I need Jake Paul semua tu. First of all, no, I'm not Jake Paul. I tak pernah talk trash phone or anything. Sebelum ni press conference lah. But after the press conference, I figure out if I being myself phone, if I act like myself, people will still like, how much do? Oh, acu-acu semua ni. I just use the character that they give me. Jake Paul semua tu, and pop trash. I talk a lot of trash, and I have to back it out. Tak tahulah guys, tapi kan saya punya, apa orang panggil? Saya boleh rasakan ni video dia yang sendiri buat. Lepas tu kan, dia juga yang create ni YouTube channel, and then dia juga yang post. Sebab kalau orang lain yang handle ni YouTube channel, dorang akan post setiap tu boxer-boxer yang lain di dalam ni YouTube channel, tapi sudah sejak 2 minggu, katya silap, baru dia sejak yang post ni video. Kak dia sejak yang shock sendiri ni, mau tunjuk dia punya training. So, I just run 4.1 kilometers, this week. Saya minta maaf lah, tapi saya akan judge a book by its cover. FYI, kalau kamu dah tahu, kalau siapa-siapa yang tidak tengok tu press conference dorang di sini, YouTube channel dorang, hari tu saya ada tengok bagaimana dia cakapkan, dia ada 8 years kah? Atau 6 years of boxing experience. I've been boxing for 3 years. Kalau training begitu lama, pengalaman begitu lama, badan bukan macam begini. And plus, lagi-lagi dia ni masih muda. Macam around 17, 18, begitu dia silap saya. Mungkin masih SPM lagi, saya tak tahulah. Train hard, fight easy. The event pun maybe akan postpone. So, I got a lot of time to improve. Usually, aku meditate je sekarang. Usually. But, ya, tunggu aku, tiba-tiba-tiba. I tak nak pandai rendah kat my opponent sebab I'm not training to be... Maafkan saya, saya post di sana, tapi saya tak tahu apa saya mau cakap. I'm training to be a better boxer. So, ya. Right now, just chill. Tunggu perlu kering. Oh, sorry. Nama dia Arif pula. Dari tadi, saya panggil Arif. Sorry lah. 9, I will eat my second breakfast. So, payah sebab I need to gain weight. Oh, my God. 65 my target. And I'm right now at 63. Guys, kamu dengar? Dia mau gain weight. Sekarang berat dia 63. Dia mau naik pergi 65. 63 mau pergi 65, tidak perbezaan apa-apa. Dia tidak akan nampak pun badan kau ada besar sikit kah? Ataupun nampak yang kau naik kau punya berat badan. Langsung tidak. Saya tahu sebab saya dulu pernah sizing ataupun bulking. Saya dari berat 63. Saya naik pergi 84. Itu pada tahun 2015 lah. Macam around bulan 5 kah? Sampailah bulan 12 tidak silap saya. And then, 2016, barulah saya diet. From 84, saya turun pergi 74. Itu dalam 2 bulan lah. Itu dari pengalaman saya lah. Walaupun berbulan sejak. Tapi mungkin kita boleh faham lah. Sebab dia mau kasih sama dia punya weight class dengan tu dia punya opponent kan? Sorry lah. Saya bukannya boxer ataupun lah fighter. But I'm a lover. Denny, I know you're watching this and baru sekarang aku nak macam aku kena train lah sebab dia dah training. I've been training like this since 3 weeks, 4 weeks ago. So, yang aku tunjuk kat korang ni is like just 10% of my training. Aku tak nak show all because Denny tak tahu macam mana training tu. Dia tak tahu training tu apa. This cocky little sebab Denny tak tahu training tu apa. Tapi saya terkejut juga lah. Dia cuma baru kasih tunjukkan 10% dia punya training kah dia bilang atau 10% dia punya kuasa. Macam saya rasa saya sedang tengok anime lah. Season 1 mana ni. Dia tahu apa? Dia tahu Acah-Acah. Even his friend. Dia tahu Acah-Acah. Kenapa dia jawab macam tu tu? Denny, if you're watching this, please train for your own safety anyways because because I tak nak ibu beti how dia lah. Ada banyak alasan and people say oh rip fight, rip fight. I 100% know that I'm gonna win. 100% know and it's a fact that I'm gonna win sebab dia's not training harder than you know I need Dennis talk a lot of shit and I can't back it up because I dah nak harukan diri. I have target of people. Please lah. Saya merayu. Saya mau tengok betul dia training dengan dia spa dengan siapa-siapa lah. Saya rasa adik dia kali tadi tu tolong pegang tu pads. Kamu semua dengaran? Satu Malaysia dengaran tadi dia tiap pernah talk shit dia bilang. Time press conference dia talk shit. Di TikTok dia pun dia pernah talk shit di bagian comment section tu. Saya pun tiap tahu di mana lagi dia talk shit. Tapi yang setahu saya dia memang banyak talk shit and dia paling banyak acah di sini. Boleh nampak sangat yang dia ter-influence yang sangatlah kuat dengan dorang si KSI dan juga Logan Paul. If I do anything else people don't care. So how about I just embrace my Jake Paul punya perangai I guess. So yeah Danny fuck you tujelah kot I guess. See menampak tu trash talking at the end of the video saya terlupa terus apa saya mau cakap kurang asam punya mesej. Dia trash talk di end video dia. Itu bahas saya mau cakap. Tapi tu lah apa yang saya cakap tadi kan saya boleh rasa ni video kan atau ni YouTube channel dia yang create sendiri dan dia juga yang post dia punya video. Dia shock sendiri bakni. Dia mau post dia punya how dia train semua. Tapi dia cakap dia tidak mau kasih show orang. Tapi dia post juga dia punya video training dia. Try buat latihan jentik telur. Tapi kan macam lama kita tidak tengok dia punya akaun TikTok kan so apa kata kita tengok sikit lah macam video baru je. First of all I want to say I'm sorry if I offended you guys what I said in my last video or my deleted video from that video what I'm trying to say is like from the comments are they being sarkarstik atau diorang betul-betul maksudkan apa diorang cakap because the way they say it gets me confused imagine this type of comments dekat komen korang in my opinion I obviously akan get confused okay are they being sarkarstik atau diorang betul-betul mean it itu for me but for you guys if korang dapat bezakan good for you but for me I tak boleh bezakan 1000% because in social media obviously orang akan troll obviously orang akan sarkastik obviously orang akan hate so that part I confused and I'm sorry I'm sorry for not properly break down properly explain what's the point of the video and people cakap yang I need body shame no I tak body shame anyone the point of the video is just that nothing else tu je I tak body shame ke or anything and yeah I did offend banyak juga people so yeah I'm sorry for that part first of all tapi betul juga lah apa dia cakap sebab sebab kita tak tahu niat itu orang macam mana kalau macam setiap orang yang komen kita punya video ataupun cakap dengan kita kita tak tahu niat sebenar itu orang macam mana betul lah sebab dia dia rasa confused kan sebab kenapa orang komen macam itu sebab sama ada orang being sarkastik atau orang being real sebab tahulah ramaikan orang fake di luar sana tapi at least dia minta maaf lah ini video saya setuju itu je ini video je sebab dia cakap benda yang betul sebab kita tidak tahu niat itu orang kan saya saya rasa itu sejak untuk video pada hari ini and also reminder jangan lupa download to capital.com saya akan leave to link down in the description box below untuk kamu just click and then terus kamu tinggal download lagi easy as that senang sejak kamu boleh start investing so anyway hope you guys enjoy to this video give this video a thumbs up if you liked it and don't forget to subscribe if you guys are new and as always stay awesome and peace I'll see you guys Terima kasih.